Intro Pedangdut Lesti Kejora akhirnya buka suara perihal singgiran yang diberikan oleh teman seperjuangannya dulu yakni Ati Kodong Seperti diketahui Ati Kodong sempat membuat geger publik lantaran menyindir Lesti Kejora yang telat memberikan undangan pernikahan Ati Kodong mengaku kejewa dan tidak dianggap sebagai sahabat karena Lesti Kejora mengirimkan undangan pernikahannya sangat mendadak Yaitu malam sebelum acara tersebut digelar Tak berhenti di situ saja Ati Kodong juga menyebut karena Lesti Kejora sebenarnya hanya basa-basi saja saat Lesti Kejora undangan pernikahan Mengetahui soal sindiran tersebut Lesti Kejora akhirnya buka suara dan menyinggung soal prinsip Lesti Kejora menjelaskan bahwa kondisinya saat itu juga baru mengetahui keputusan mengenai acara pernikahannya Khususnya soal tamu undangan Mengingat pemerintah masih memperlakukan aturan PPKM dan adanya pembatasan kerumunan pada acara pernikahan Karena kondisinya kita baru ke Tokpalu apakah diizinkan apakah ada tamu undangan yang menyaksikan terang istri Rizky Belar itu Istri Rizky Belar itu juga mengetahui bahwa persiapan soal undangan pernikahan memang serba mendadak Saking mendadaknya dia dengan Rizky Belar bahkan baru membuat link undangan pada malam sebelum acara pernikahannya digelar Gendati demikian Lesti Kejora tampaknya tidak terlalu memusingkan soal sindiran di luar sana yang tertuju padanya Karena dia memiliki sebuah prinsip Dede prinsipnya gini sayang mau kita menjelaskan kondisinya seperti apapun Kalau orang sudah punya hati kayak gitu tetap akan seperti itu bebernya lagi Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf